Oke, nah di video kali ini kita akan belajar tentang konfigurasi elektron menggunakan gas mulia Oke, pertama-tama aku akan menjelaskan bagaimana sih sebenarnya kita untuk menulis nih konfigurasi elektron Kalau misalkan aku punya unsur floor dengan nomor masa 19 dan nomor atom 9 Nah, di video sebelumnya tentang konfigurasi elektron, aku menjelaskan bahwa ketika kita ingin menuliskan konfigurasi elektron Maka kita harus mengacu ke elektronnya, di mana elektronnya itu akan sama dengan proton dan akan sama dengan nomor atom Jika atom tersebut dalam kondisi netral, artinya dia tidak bermuatan negatif ataupun bermuatan positif Karena yang 19 ini adalah nomor masa dan 9 ini adalah nomor atom, berarti kita pakai yang angka 9 ini Yaitu yang nomor atomnya, yang mana karena dia netral maka elektronnya akan sama dengan nomor atom, berarti 9 Oke, kalau misalkan nih kita bikin lagi kaedah yang sudah kita pelajari bagaimana cara kita menulis konfigurasi elektron S itu dia mampu menampung 2 elektron maksimalnya, di orbitalnya Nah, P itu 6 dan D itu 10 Oke, cara menulisnya kayak gimana? Menggunakan kaedah yang tanda panas seperti ini Oke Yaudah kita ikutin aja, berarti 1 S2, 2 S2 Karena, kalau misalkan kita masukkan 2 P6 itu menjadi 10 Maka kita kan gak perlu 10, kita perlunya 9 doang Berarti 2 P5 Maksudnya kayak gimana, berarti 2 ditambah 2 ditambah 5 Hasilnya akan sama dengan 9 Yang mana sesuai dengan elektron yang dipunya oleh unsur tersebut Kayak gitu ya Oke Terus, bagaimana peran gas mulia atau Nobel gas dalam bahasa Inggrisnya kayak gitu Nah, peranan dari gas mulia yaitu Kalau misalkan aku punya helium Itu nomor atomnya, kita fokus ke nomor atomnya aja Karena menulis konfigurasi elektron itu menggunakan nomor atom Kayak gitu Nah, helium itu 2 Neon 10 This ini bisa dilihat dari mana? Ini bisa kita lihat di golongan ke 8 pada sistem periodik Ataupun tabel periodik ya AR 18 Kemudian krypton Itu 36 Dan xenon Yaitu 54 Nah, kira-kira ini nih Yang sering kita gunakan ketika kita ingin menuliskan Konfigurasi elektron menggunakan gas mulia Oke Apa fungsinya gas mulia ini? Kita bisa menggunakan gas mulia ini untuk menyingkat Ya, untuk menyingkat apa? Untuk menyingkat konfigurasi elektron yang kita punya Jadi kita tidak perlu menulis kepanjangan Nah, karena ini elektronnya sama dengan 9 Kita hanya boleh memilih gas mulia diantara semua ini Yang boleh kita pilih Hanya boleh kurang dari 9 Artinya 10 nggak boleh Berarti cuma 2 dong Punya helium Kalau kita ingin menyingkat penulisan ini Ya Konfigurasi elektron itu Akan menjadi apa? Berarti helium Berarti sudah 2 Berarti 2S2 2P5 Yang kita bypass yang mana? Yang ini kita bypass Kita lewatin Dengan Menyingkatnya dengan nomor atom Dari gas mulia Jadi fungsi dari Nobel gas Ataupun gas mulia Dalam konfigurasi elektron adalah Kita menyingkat nih Penulisan dari konfigurasi elektron Yang panjang tadinya Yang kita singkat dengan nomor atom Dari gas mulia Oke Contoh lagi Kalau misalkan aku punya Sulfur Blerang Dengan nomor masanya 32 Dan nomor atomnya 16 Ingat Kalau dia dalam keadaan netral Nomor atom itu sama dengan elektronnya Berarti disini Elektronnya akan sama dengan 16 Sesuai dengan nomor atom yang diberikan disini Kayak gitu 16 Kita lihat yang mana Yang di bawah 16 Ada 2 dan 10 18 punya argon boleh gak? Gak boleh Kenapa? Karena dia di atas 16 Kayak gitu Kalau 2 gimana Boleh-boleh aja sih Cuman kan Dikit yang kita singkat Kita hanya perlu memperpendek Sebisa yang kita bisa Jadi harus maksimal nih Ketika kita ingin memendek Berarti Ini mungkin 2 contoh soal pertama Aku tulis dulu nih Gimana Yang panjangnya 1s2 2s2 2p6 Kayak gitu 3s2 Ini udah berapa? 2 tambah 2 4 tambah 6 10 12 3p 4 Ya kan 2 tambah 2 4 tambah 6 10 16 Oke Kalau kita singkat Berarti yang kita ambil Yang punya neon Mana yang kita bypass? Yang ini yang kita bypass Oke Jadi Konfigurasi electron yang barunya Dengan menggunakan gas mulia Menjadi apa? Neon 3s2 Sorry Kita pakai tintanya warna putih 3s2 3p4 Lebih singkat kan? Kayak gitu Asalkan kalian hafal nih Nomor atomnya dari gas mulia 2 10 18 Ini harus kalian hafal ketika kita ingin menyingkat nih Konfigurasi elektron Oke Contoh lain Kalau misalkan aku punya FE misalnya ya FE Dengan nomor atomnya 26 Dan nomor masanya 56 Oke Kalian bisa post video ya Coba nih Kira-kira kita singkat Penulisan dari konfigurasi elektronnya Nah Disini Karena FE nomor atomnya adalah 26 Maka yang paling dekat apa? Yang 18 kan? Ya enggak? Ini yang paling dekat Jadi langsung aja Argon Kayak gitu Berarti disini adalah Konfigurasi elektron menjadi Argon Nah Berarti kita udah membaipas yang mana nih? Kita lihat 18 Berarti Kalau misalkan kita tulis nih 1 S2 2 S2 2 2 P6 3 S2 3 P6 2 tambah 2 4 tambah 6 10 10 12 Dan 18 Ini bisa kita bypass Jadi kita hanya tulis kelanjutan dari 3 P6 nya Nah Kalau misalkan kalian masih bingung menulis ini dari mana Aku selalu terbiasa menggunakan Kaedah yang seperti ini Dengan kita menggunakan kaedah seperti ini Kita Lebih mudah Lebih natural cara berpikirnya Kayak gitu Nah disini Bisa menampung 2 untuk S P nya 6 D nya 10 Dan F nya itu 14 Oke 1 S2 2 S2 2 P6 2 P6 3 S2 3 P6 Berarti kita sudah membaipas ini semua Tinggal apa kelanjutannya Dari sini Ya gak? Berarti 4 S2 Terus baru 3 D kan? Berarti 18 20 3 D 6 Kayak gitu Jadi kita hanya perlu menulis AR 4 S2 Dan 3 D6 Oke Contoh soal lagi Kalau misalkan aku punya Logam CD Kadmium Nomor Atomnya 48 Dan Nomor masanya 112,41 Oke Coba Kalian bisa post videonya Kita buat sama-sama Konfigurasi elektron ya Nah kita balik lagi Ke aturan tadi Kita menggunakan yang mana nih Kira-kira Kita menggunakan yang Krypton 36 Kenapa? Karena dia yang Di bawah Dan yang paling dekat Dengan angka 48 Berarti kita singkat ya Krypton Krypton Berarti udah 36 Sisa berapa lagi? Tinggal 48 Dikurang 36 Berapa nih? 8 kurang 6? 2 4 kurang 3? 12 Yaudah berarti tinggal 12 lagi Kira-kira Krypton tuh sampai mana sih? Kalau misalkan di Disini kita ngeliat Disini aja Udah 18 Ya kan? Disini udah 18 20 Di part S2 30 Untuk di 3D10 Dan 4P-nya Disini nih 36 Berarti selanjutnya apa? Ya Disini nih serunya Berarti kan kita udah Membaipas sampai 4P Di bawah ini Sebenernya masih ada yang 5S-nya Kayak gitu Disini juga ada 5S 5 Sorry 5P 5D Dan 5F Kayak gitu Jadi habis 4P Itu adalah 5S2 Berapa ini? 36 36 ya 36 38 5S2 Sekarang kayak gini 4D 10 Oke berapa nih dah? 36 36 46 Tambah 2 48 Dan ini tadi kita perlu 12 lagi Kayak gitu ya Berarti konfigurasinya Menjadi Krypton 5S2 Dan 4D 10 Nah kira-kira Itu dulu ya Untuk pelajaran kali ini Di video kali ini Kalian belajar bahwa Ternyata Gas mulia Nomor atomnya Bisa kita gunakan Untuk mempersingkat Mempersingkat Konfigurasi elektron Yang tadinya panjang Menjadi lebih pendek Menggunakan nomor atomnya Oke Terima kasih telah menonton Oke Terima kasih.